Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai topik bahasan fungsi politik bahasa guna memenuhi tugas mata kuliah perencanaan bahasa Prodi Sastra Indonesia Sebelumnya anggota kelompok kami terdiri atas Yang pertama Andrei Almanada dengan NIM 211-421-036 Dan saya sendiri Dikarama Prasetyo dengan NIM 211-421-037 Berikut adalah hal-hal yang akan kita bahas yaitu yang pertama politik bahasa Yang kedua Seminar Politik Bahasa Yang ketiga Fungsi Politik Bahasa Dan yang keempat Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia Memasuki bahasan yang pertama yaitu Politik Bahasa Politik Bahasa adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengarahkan perkembangan bahasa Politik Bahasa Nasional adalah kebijakan di bidang kebahasaan dan kesusastraan secara nasional yaitu kebijakan yang meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan penggunaan bahasa asing Sedangkan politik bahasa Indonesia adalah kebijakan nasional yang berisi perencanaan, pengarahan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pemecahan seluruh masalah bahasa Baik, pembahasan yang kedua adalah tentang Seminar Politik Bahasa Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan pada tahun 1975 di Jakarta telah memberikan gambaran yang komprehensif dan lengkap mengenai butir-butir pokok yang harus diperhatikan dalam menangani masalah kedudukan kebahasaan di Indonesia Hasil seminar tersebut memuat rumusan dengan tiga macam tajuk yaitu yang pertama adalah kesimpulan, kemudian pendapat, dan yang terakhir adalah usul Baik, yang akan kita bahas pada kali ini adalah kesimpulan tentang seminar politik bahasa Kesimpulan ini mencakup lima poin yaitu pengertian dasar, kemudian kedudukan dan fungsi yang ketiga ada pembinaan dan pengembangan yang keempat pengembangan pengajaran dan yang kelima ada bahasa pengantar Pada pengertian dasar dijelaskan tentang empat pengertian dari kebijakan nasional, bahasa nasional, bahasa daerah, dan bahasa asing Yang pertama, kebijakan nasional Politik bahasa nasional ialah kebijakan nasional yang berisi perencanaan pengarahan dan ketentuan-ketentuan yang dapat dibakai sebagai dasar pengelolaan keseluruhan masalah kebahasaan Yang selanjutnya ada bahasa nasional Bahasa nasional ialah bahasa Indonesia yang diikerarkan dalam sumpah penguda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15, pasal 36 yang dinyatakan sebagai bahasa negara dan yang dirumuskan lebih lanjut dalam Kongres Bahasa Indonesia di Medan pada tahun 1954 Yang selanjutnya ada bahasa daerah Bahasa daerah ialah bahasa yang disamping bahasa nasional dipakai sebagai bahasa perhubungan intra daerah di wilayah Republik Indonesia Bahasa-bahasa daerah merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup sesuai dengan penjelasan Undang-Undang tahun 1945 yang berhubungan dengan Bab 15, pasal 36 Yang terakhir ada pengertian dasar tentang bahasa asing Bahasa asing untuk Indonesia ialah semua bahasa kecuali bahasa Indonesia bahasa-bahasa daerah dan bahasa Melayu Dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia perlu dibedakan antara bahasa asing modern dan bahasa asing klasik Poin yang kedua adalah kedudukan dan fungsi Salah satu masalah kebahasaan yang perumusan dan dasar penggarapannya perlu dicakup oleh kebijakan nasional di dalam bidang kebahasaan adalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia Yang dimaksud dengan fungsi bahasa di dalam hubungan ini adalah nilai pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa itu di dalam kedudukan yang diberikan kepadanya Sedangkan yang dimaksud dengan kedudukan bahasa adalah status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial yang dihubungkan dengan bahasa yang bersangkutan Poin ketiga adalah pembinaan dan pengembangan Yang dimaksud dengan pembinaan dan pengembangan ini dalam hubungannya dengan masalah kebahasaan di Indonesia adalah usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia Kemudian pengembangan bahasa daerah dan pengajaran bahasa asing supaya dapat memenuhi fungsi dan kedudukannya Poin yang keempat adalah pengembangan pengajaran Pengembangan pengajaran, terutama pengajaran bahasa nasional perlu diatur dengan teliti bila kita mengharapkan hasil yang baik Berbeda dari pelajaran lain Pelaksanaan pengajaran bahasa memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang matang Guru, buku-buku, perlengkapan pelajaran, alat-alat evaluasi dan lain-lain memerlukan persyaratan-persyaratan khusus yang tidak mungkin dilakukan dengan asal jadi saja Terutama pengajaran bahasa nasional dalam hubungan dengan pertandaran bahasa Pelaksanaan pengajarannya harus dilakukan sedemikian rupa sehingga betul-betul sesuai dengan apa yang diperlukan Yang terakhir adalah bahasa pengantar Secara luas, bahasa pengantar adalah bahasa yang dipakai secara resmi untuk mengadakan komunikasi dengan sejumlah orang yang terhimpun dan terikat dalam sesuatu situasi lingkungan yang formal seperti rapat umum, kemudian rapat kerja, simposium, dan sebagainya Dalam pengertian sempit, bahasa pengantar adalah bahasa resmi yang dipergunakan oleh guru dalam menyampaikan pelajaran kepada nulit di lembaga-lembaga pendidikan Perlu ditambahkan bahwa dalam rumusan tersebut bahasa asing hanya dikemukakan sehubungan dengan pemakaian dan manfaatannya di Indonesia yang bersama-sama dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah menjalin masalah kebersamaan di Indonesia perlu ditangani secara berencana terarah dan menyeluruh dalam suatu kebijakan nasional seperti yang telah disebutkan di atas Rumusan yang kedua adalah pendapat Pendapat ini terdapat delapan poin yang pertama adalah Politik bahasa nasional merupakan penjabaran penjelasan pasal 36 ayat bab 15 Undang-Undang Dasar 1945 Yang kedua, bahasa Indonesia dewasa ini dilihat baik dari segi bentuknya penggunaannya, pengajarannya, maupun dari segi penelitiannya masih jauh dari memuaskan Yang ketiga, bahasa daerah dan karya-karya dalam bahasa daerah selama ini kurang mendapat perhatian Yang keempat adalah tenaga-tenaga untuk menangani masalah bahasa masih kurang Yang keenam Maaf, yang kelima sarana-sarana kebahasaan juga masih kurang Yang keenam, motivasi untuk mempelajari bahasa terutama bahasa Indonesia dan bahasa daerah juga sangat kurang Yang ketujuh, pengajaran bahasa daerah mulai dari kelas atau sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan bermanfaat bagi pembinaan keterampilan berbahasa bagi anak didik Sebagian peserta seminar meragukan adanya manfaat tersebut Yang terakhir, hasil pengajaran bahasa asing mungkin akan lebih baik menurut sebagian peserta kalau yang diajarkan hanya bahasa Inggris saja Salah satu butir yang amat penting ialah dikemukakannya pandangan bahwa politik bahasa nasional merupakan pembelajaran merupakan penjabaran terhadap penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 Pandangan tersebut sudah tepat tetapi hal itu dalam seminar ini masih perlu dimantapkan lagi terutama mengingat adanya tuntutan dan tantangan baru yang timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Rumusan yang terakhir dari seminar politik bahasa adalah usul Usul ini terdapat tiga poin Poin yang pertama adalah seminar politik bahasa nasional mengusulkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah-pemerintah daerah agar turun tangan dalam usaha pengindonesiaan nama-nama asing yang masih dipakai untuk badan pemerintah, lembaga resmi, dan badan usaha umum seperti hotel, bank, dan gedung pertemuan Poin yang kedua adalah seminar politik bahasa nasional mendesak supaya usaha penerjemahan yang berencana segera dilancarkan Poin yang ketiga adalah seminar politik bahasa nasional menyarankan kepada pihak-pihak yang berwenang agar memikirkan sanksi atas pelanggaran terhadap bahasa baku dalam situasi yang menuntut pemakaian ragam bahasa itu Dari tiga putih rumusan yang menyakut pengindonesiaan nama-nama asing penerjemahan dan pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap bahasa baku dalam situasi yang menuntut digunakannya ragam bahasa baku tersebut Pemberian sanksi ini tampaknya dihadapkan pada berbagai kendala sehingga usul ini masih belum dapat dilaksanakan Apalagi dalam suasana dan semangat gerakan reformasi yang masih tetap bergelora seperti sekarang ini Usul tersebut akan dirasakan sangat tidak populer dan pasti memiliki tingkat kesensitifan yang tinggi sehingga hal itu diperkirakan akan menyudutkan posisi pemerintah pada umumnya dan posisi pusat pembinaan dan mengembangkan pada khususnya Memasuki materi ketiga yaitu fungsi politik bahasa Yang pertama, wahana modernisasi budayaan yakni khususnya sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Yang kedua, wahana aspirasi bangsa ke arah pendemokrasian masyarakat Dimana bahasa Indonesia disepakati pada peristiwa sumbah pemuda pada tahun 1928 Karena cirinya yaitu sebagai bahasa yang demokratis dan tidak mencerminkan status stratifikasi sosial pada pemakainya Yang ketiga, memberikan dasar dan pengarahan bagi perencanaan serta pengembangan bahasa nasional Dan pada waktu yang sama, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pokok yang berhubungan dengan Yang pertama, fungsi dan kedudukan bahasa nasional dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain Yang kedua, penentuan ciri-ciri bahasa Indonesia yang baku Dan yang keempat, pengembangan pengajaran bahasa nasional pada semua jenis dan tingkat lembaga pendidikan Mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan tingkat perguruan tinggi Fungsi yang keempat, memberikan dasar dan pengarahan bagi masalah bahasa nasional di dalam hubungannya Dengan, yang pertama, pendidikan dan pengajaran di dalam dan di luar lembaga-lembaga pendidikan Yang kedua, pelaksanaan administrasi pemerintahan Yang ketiga, pengembangan ketenagaan baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan nasional Eh, maksud saya di kalangan swasta Yang keempat, pengembangan kesusahsaan nasional Yang kelima, pengembangan kebudayaan nasional Yang keenam, peningkatan mutu dan jumlah bahan bacaan umum Yang ketujuh, peningkatan mutu persurat kabaran dan siaran radio serta televisi Dan yang kedelapan, penulisan buku-buku ilmu pengetahuan Baik dalam bentuk harangan asli maupun dalam bentuk terjemahan Materi yang terakhir, yakni kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia Di sini terbagi menjadi dua bahasa Yang pertama, di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional Bahasa Indonesia berfungsi sebagai Yang pertama, lambang kebanggaan nasional Yang kedua, lambang kebulatan semangat kebangsaan Indonesia Yang ketiga, lambang identitas nasional Yang keempat, alat pemersatu berbagai kelompok etnik Yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya Yang kelima, alat perhubungan antar budaya, antar daerah dan antar suku Dan yang keenam, sebagai bahasa administrasi negara Aspek dua, yaitu di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara Bahasa Indonesia berfungsi sebagai Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan Yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan Yang ketiga, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional Yang keempat, bahasa resmi untuk pengembangan kebudayaan nasional Yang kelima, sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern Yang keenam, bahasa media masa Yang ketujuh, pendukung sastra Indonesia Dan yang kedelapan, pemerkaya bahasa dan sastra daerah Baik, telah selesai sudah pembahasan Kita mengenai politik bahasa Demikian pemamparan hasil diskusi kami mengenai fungsi politik bahasa Mohon maaf apabila terdapat kesalahan Semoga apa yang telah kita bahas kali ini dapat bermanfaat Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh